Intro Dalam upaya pencarian puing-puing maupun korban dari pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182 Rute Jakarta-Pontienak yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu. Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai atau KPLP Tanjung Priuk menemukan balon seluncur darurat di sekitar Pulau Lancang. Tim Sargabungan terus menyusuri lokasi yang diduga tempat jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Benda yang mirip dengan terpal sepanjang 5 meter tersebut terlihat mengapung di perairan. Diduga merupakan balon seluncuran yang biasa berada di pintu darurat pesawat. Hal ini diperkuat dengan adanya kode nomor pesawat yang tertempel pada satu sisi benda tersebut. Kepala Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Tanjung Priuk, Pujo, menyatakan proses pencarian sempat terkendala angin kencang dan hujan. Hingga minggu hari dini masih belum ada temuan lebih lanjut terkait pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang hilang kontak sejak Sabtu siang. Pada hari pertama upaya pencarian korban dan badan pesawat Sriwijaya Air SJ182, pihak KPLP menerjunkan sebanyak 3 armada kapal dengan 60 personil. Jadi setelah mendapatkan kabar ada pesawat yang jatuh di sekitar kekuatan seribu, kami dari Pangkalan Perakutan Jawa Ria mendapatkan perintah dari pimpinan untuk segera melakukan SAR di sekitar terbuka jatuhnya pesawat. Jadi kami mengerahkan ada sekitar dari Pangkalan Peri ada sekitar 5 kapal dan dari UPT puluhan seribu satu total kemungkinan ada 7 kapal yang akan dikerahkan. Jadi armada sudah siap di lokasi ada 3, di Sola, B348 dan juga B203. Semuanya balon seluncur darurat ya, atau disebut balon seluncur darurat semacam itulah. Itu 1945 ya. 1945 di sekitar pulau Rancang. Dari Jakarta, Firda dan Guntur melaporkan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton